Dijen Imigrasi mengungkapkan data yang cukup mengejutkan. Dalam 3 tahun terakhir, ada 3.912 WNI yang pindah ke warga negaraan menjadi WN Singapura, tepatnya sepanjang tahun 2019-2022. Wow, hampir seribu orang per tahun ya. Rata-rata WNI yang pindah ke Singapura berada dalam kelompok usia produktif, yakni 25-35 tahun. Melihat fenomena ini, Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Kari menyinggung soal kebijakan Global Talent Visa. Ia berharap kebijakan itu dapat menarik minat talenta terbaik dunia untuk datang dan berkontribusi di Indonesia. Dengan keahlian yang mumpuni, WNA penerima Global Talent Visa ini diharapkan dapat mendorong kemajuan Indonesia dalam aspek ekonomi dan teknologi melalui SDM berkualitas dari manca negara. Emang apa aja sih kriteria yang harus dipenuhi agar mendapat Global Talent Visa? Sini-sini, aku kasih tahu. Pertama, lulusan dari 100 universitas terbaik dunia dengan IPK 3,5 yang dibuktikan dengan ijasa. Kedua, sertifikat keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan negara yang diatur dalam keputusan menteri atau direktur jenderal. Ketiga, surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Peraturan pemerintah yang akan menjadi landasan hukum Golden Visa sendiri masih dalam proses ditanda tangani Presiden dan akan terbit dalam waktu dekat. Terima kasih.